Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau mempromosikan produk Shopee Affiliate Jadi produknya itu yang lagi hits banget dan lagi up banget gitu Aku biasanya kalau misalkan promosiin produk-produk Shopee Affiliate Biasanya kayak liat review-review di tiktok gitu kan Banyak banget yang mempromosikan Shopee Affiliate Biasanya aku liat dari sana, oh produk ini lagi hits, oh produk ini lagi booming gitu loh Supaya kan emang kalau orang-orang liat barang kan dari itu ya Dari yang lagi hits, yang lagi up, biasanya tuh banyak yang pake, banyak yang beli Makanya hari ini aku juga mau mempromosikan produk yang lagi hits temen-temen Buat temen-temen yang pengen tau, langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama, aku mau ambil produknya dulu dari Shopee Karena memang kan produknya dari sini ya Dan aku ambil produknya itu dari yang sudah aku liat ya Yang sudah aku liat reviewnya bahwa produknya itu oke banget gitu Nah jadi yang lagi hits itu adalah sepatu bakpao temen-temen Jadi tuh kayak apa ya, ya sepatu-sepatu kayak gini gitu yang lagi Bener-bener hits banget Terus ada juga yang harganya 216 ribu Karena pasti kualitasnya juga berbeda tuh, ini lebih tinggi gitu loh Tuh tinggi banget Jadi ini memang sepatu lagi banyak banget di review di tiktok-tiktok dan juga instagram Karena biasanya kalau fashion itu kayak mengikuti trend gitu ya kan Ketika trend ini lagi booming, biasanya orang-orang ikut pada beli Makanya aku sering banget nge-review-review atau nge-share link yang memang lagi booming Kemarin juga aku sempet booming tuh yang botol minum Kalian tau kan yang 2 liter, yang kayak tumbler gitu Itu juga sempet banyak yang check out juga pas aku link, apa, share link Shopee Apiliad yang lagi hits Dan sekarang aku mau nyobain lagi yang lagi hits atau yang lagi up Kita ambil dulu ya untuk foto dari produknya Kita cari fotonya yang bagus Oke udah, dan aku kasih tips ke kalian Kalau misalkan kalian share produk misalkan di facebook atau di instagram Fotonya itu jangan downloadnya cuma 1 doang atau 2 doang Maksimal, eh minimal 4 gitu lah ya Maksudnya yang banyak aja gitu Supaya kan orang lebih tertarik juga Kalau misalkan kita share foto lumayan banyak kan orang bisa lebih tertarik Karena oh fotonya juga lumayan banyak, dia bisa lihat-lihat gitu Oke udah ya, aku mau langsung salin tautan Oh sorry, aku mau cross check dulu nih ya Kalian harus lihat bahwa Tokonya itu harus udah star seller, star seller, shopping mall, atau supermarket Itu syarat agar kalian dapet komisi Jadi harus sering banget atau harus teliti banget untuk cek toko ya Karena nantinya capek-capek kita share link Tapi gak dapet komisi kan sayang juga gitu ya kan Kalau mau lihat reviewnya bisa dari sini Kalau misalkan kalian mau make sure Apa namanya Produknya tuh bagus apa enggak sih Kalian bisa lihat Ini tuh kualitasnya gak kaleng-kaleng Harganya juga gak kaleng-kaleng Iya enggak sih Tuh liat aja ini memang produknya Kualitasnya bagus banget Kita langsung aja salin tautan Oke udah Pertama aku mau share produknya itu di beranda facebook dulu Next di sosial media yang lain Oke kita masuk aja ke beranda Untuk caption kalian terserah ya Caption apa aja Yang penting captionnya ya Yang caption-caption menjual gitu lah Caption-caption yang jangan Apa namanya Statusnya jangan polos-polos banget gitu Biar orang Ya lumayan bagus lah ya Untuk dilihat atau untuk dibaca Nah kayak gini Tempelin link Dan aku infoin juga ke temen-temen semua Biasanya di facebook itu kan Kena spam ya Kayak di real Kemudian di beranda gitu Kadang Kalau kita sering banget Ngeshare produk Misalkan Sehari 30 link gitu ya Di facebook Itu biasanya Kena spam loh temen-temen Karena aku sendiri Pernah ngerasain Jadi dulu itu Aku sering banget Ngeshare produk-produk Shopee affiliate Di real facebook Kemudian terindikasi spam Jadinya aku gak bisa Nempelin link di description Atau di deskripsi Real facebook gitu loh Tapi Buat kalian nih Tips yang sering banget Kena spam di real facebook Kalau di real Ternyata kalian Tidak bisa nempel tautan Bisa ditaruh di komentar Tapi Kalian juga Hati-hati ya Takutnya Kena spam juga Untuk di kolom komentar Nambahin link Kalian bisa random update Jadi kayak Di realnya itu Kadang kalian video Kadang foto Kayak gitu Jadi jangan terlalu monoton Untuk promosiin Shopee affiliate Biar gak kena spam Terus-menerus gitu Dan kalau misalkan Kalian terus-menerus Kena spam Itu bisa kena Pelanggaran Nanti tuh kayak Bisa apa ya Kayak ada notifnya gitu Dari facebook Tapi aku sih Belum pernah Dapet notif ya Ini cuma kayak Baru Dikasih Info Kalau misalkan Gak bisa nempelin link Di real facebook Kayak gitu Soalnya kalian Tau sendiri ya Apa namanya Kalau di facebook Itu kan platform Untuk promosi Shopee affiliate Lebih kencang Kalau menurut aku Karena Lebih mudah juga Buat orang Kalau misalkan Mau check out Barang Tinggal klik linknya Dan langsung Membawa orang Itu ke tokonya Jadi kemungkinan Orang check out Lebih besar Kalau di facebook Beda dengan Kayak misalnya Social media yang lain Kayak masukin link bio dulu Itu kan Harus masuk link bio dulu Harus cari dulu Produknya Kalau di facebook Sekali klik link Itu orang langsung Dibawa ke tokonya Jadi itu lebih mudah Oke ini Sudah muncul Kemudian Kita klik linknya Untuk cross check Apakah linknya Sudah benar Atau belum Nah ini dia Produknya Sudah benar ya Ini adalah Produk yang aku share Tadi Di Beranda Jadi seperti itu ya Untuk share produk Di facebook Next Aku mau Share produk Di instagram Buat teman-teman nih Aku kasih tips Kalau memang Kalian mau naikin Komisi Dengan Gencar banget Dengan barbar banget Pastiin setiap hari Jangan share link Misalnya di satu Social media doang Jadi harus lebih dari Satu social media Contoh dari facebook Di instagram Kemudian di whatsapp Kemudian di telegram Yang punya telegram Kemudian di video Youtube juga bisa Teman-teman Aku mau ke Instagram Terus Aku mau ganti Akun dulu Karena akun yang Biasanya aku pakai Untuk Shopee affiliate Yang dapar official Jadi ini untuk Racun Shopee Racun Shopee Kemudian masuk ke cerita Karena supaya Lebih mudah Aja ya Aku mau masukinnya Di cerita Nah kayak gini Tambahin lagi Fotonya Supaya Orang lebih tertarik ya Untuk melihat Produk yang Kita share Tambahin lagi Kita geser Buat teman-teman Yang mau naikin Komisi Kalian harus Rajin Rajin Update Oke Udah nih Kita masuk Ke kotak ini Dan kita Tinggal Tambahin Tautan Dan tempel Tulis caption juga Nah kayak gini Dan aku infoin juga nih Kalau misalkan posting Kayak di cerita Instagram kayak gini Kalian harus posting Produknya ya Yang menarik gitu loh Supaya orang juga Pengen lihat Maksudnya pengen lihat Produk yang kalian share Jangan cuma jeblak gitu Jeblak foto doang Satu Kayak gitu kan Pokoknya harus Ya harus di edit-edit Dikit-dikit lah Ini juga aku kan Tanpa editan Aplikasi lain ya Ini editan Instagramnya langsung Jadi kalau mau share Ya lebih mudah aja gitu loh Gak usah ribet edit Pake aplikasi yang lain Kalau misalkan kita Pengen berburu-buru Cepet-cepet sharing Gak masalah Pake Instagram langsung aja Oke sudah Kita cross check Nah ini linknya Kita klik aja Sip Udah bener ya temen-temen Jadi ini adalah link Yang tadi aku share Mudah banget kan Nge-share produk-produk Di sosial media Dan super simple Gak usah ribet edit Gak usah nunggu Aplikasi apa Aplikasi apapun Aku cuman share link Kayak gitu doang temen-temen Nah seperti itu Untuk editingnya Oke temen-temen ya Itu dia video dari aku Hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye 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 Terima kasih.